Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersedia sakitarius di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya, saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil, atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya. Dan, butuh jasa promosi, atau endorse? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? dan untuk anda yang jodoh dulu, apakah jantung selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi di Ahmad sekalian juga 0852 82 82 75 68 Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Back of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasannya karir kalian di hari ini kendalikan ambisi berlebihan agar kamu bisa melihat segala hal dengan lebih objektif. Jadi kalian ini harus bisa melihat segala hal dengan lebih objektif. Kalian harus bisa mengendalikan ambisi kalian dan kalian ini saya lihat memiliki ambisi yang sangatlah besar. Sehingga kalian harus mengendalikan ambisi tersebut. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Adjustment. Kartu ini menggambarkan bahwasannya bisnis kalian di hari ini. Kalian akan dalam posisi akhir dari suatu fase. Jadi kalian ini bisnis kalian akan mengalami akhir dari suatu fase. Tetapi akan membuka awal fase yang baru. Akan memikirkan ide-ide kreatif. Akan mulai merencanakan strategi yang lebih bagus lagi. Yang bisa membuat bisnis kalian ini semakin lancar dan semakin berkembang secara besar lagi. Dan di kartu yang selanjutnya untuk Asmara kalian ada kartu Strength. Kartu ini menggambarkan bahwasannya yang semara kalian di hari ini untuk kalian yang single. Meskipun kamu pernah terluka, tetaplah berusaha melihat sisi baik dari pengalaman cinta. Jadi kalian ini harus tetap berpikir secara positif. Kalian ini memiliki masa lalu yang buruk. Tetapi kalian harus tetap berpikir secara optimis dalam pengalaman cinta kalian. Dengan begitu kalian bisa lebih mudah mendekatkan diri dengan orang baru. Kalian lebih bisa menjalin hubungan dengan orang baru. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Four of Cups. Kartu ini menggambarkan bahwasannya keuangan kalian di hari ini. Jika ingin keuanganmu tetap stabil, coba kurangi gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi saat ini kalian ini harus bisa mengondisikan. Jadi saat ini kalian ini harus bisa mengurangi gaya hidup kalian. Atau kalian ini menyamakan gaya hidup kalian dengan kondisi keuangan kalian. Dengan begitu kalian ini bisa menyesuaikannya. Bisa mengelola keuangan kalian. Biar agar kalian ini tidak boros-boros atau berfoya-foya dengan keuangan yang kurang baik. Misalnya begitu. Tetapi untuk keuangan kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis. Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris. Apa usaha sudah laris lancar tapi digunakan atau disantar orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jodoh dulu, apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568